Anda lihat ya, strippingnya yang ini, ini kan ribet, tapi dibuat dengan pakar Stripping ini, strippingnya ini, ini memang benar-benar buruk, kayak gini, kesini, lalu ini Ya, gitu ya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan subscribe aku lagi Halo teman-teman, wah ini lama-lama kalau bisnya ngandang semua, aku so lancar gitu, nyutip bis Karena apa, jadi harus markir-markirin juga loh, kalau mau bikin konten Nah, ini sekarang kita juga bikin apa ini, nanti ya kita lihat bareng-bareng ya, kita fokus melihat Ya, itu dulu Ya, itu dulu Ya, itu dulu Ya, itu dulu Nah, ini enaknya kalau Hindu itu hampir kayak mobil kecil, jadi sudah sangat familiar kita, paling tidak mengurangi stres lah ya, untuk tuas-tuasnya maupun pengoperasiannya, itu Nanti kapan-kapan bikin tutorial nyetir sama driver yang senior ya Oke, yuk kita turun Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview satu bis yang nggak baru, chatnya aja yang baru, dan ini adalah hasil dari livery contest kita yang kemarin ya, ini yang juara duanya Oke, kita akan lihat sama-sama ya, hasilnya gimana Oke, ini memang terlihat gagah sekali, futuristik ya, kita lihat keliling, dan saya sangat mengapresiasi untuk, apa, juara-juara ini ya Kalau bisa sih semua pengen tak buatin liverynya satu-satu, karena bagus-bagus semua Tapi, kita lihat nanti ini satu, dan kita akan ngobrol sama tukang chatnya, gimana pengalamannya bikin stripping hasil kontes ini Karena buat saya, ini kan juga seperti karya seni ya, dan bagi seorang artis atau seniman, itu rasanya, kalau menurut saya sih, nggak tahu bener atau nggak silahkan di komen ya Kalau buat saya, kalau karyanya itu diaplikasikan, dan bisa jadi hasil yang nyata, wah, itu rasanya bayaran yang lebih semua nominal ya Sayangnya, saya nggak bakat gambar, kalau bakat gambar, semua tak desain sendiri, tak gambari sendiri gitu, sak seneng kudewin Oke, ini kita udah lihat motor, nanti kita akan lihat detail-detailnya ya Oke Ini kita sudah bersama Pak Supariono, itu lihat kamera di sana, tuh, halo gitu Nah, Pak Supariono ini udah lama banget di sumber alam ya, ikut nge-chat, udah dari tahun berapa ya Pak? 90 Pak Dari tahun 90? Saya masih SD waktu jaman itu, ya Iya, katanya masih kelas 2 kayaknya, ya Loh, nge-kelas 2 berarti tahun 87 Oh, ya, kelas 2 itu nganu, bu Christine ya? Irin, Irin Pak Oh, iya, iya Nah, gini Gini Pak Supar, ini kan sudah bikin livery-nya Iya Menurut Anda bagus nggak ini? Iya, lumayan bagus Pak Lumayan bagus? Lumayan bagus Sama yang punya kita biasanya? Ya, bagusnya ini Wah, bagus yang ini tuh Soalnya ini kan lebih rumit Lebih rumit? Iya, iya Loh, bagusnya karena rumit atau karena... Rumitnya itu Rumit tapi bisa Warna bisa sama Oh Tapi keren ya memang disana ya? Keren ini Terus nanti masih ada lagi Kita kan ada kerjaan desain yang ketiga itu ya? Iya, iya, oke Itu lebih rumit lagi? Gambarnya belum tahu Pak Yang juara tiga? Belum lihat Oh, belum di ini ya? Iya, iya Oke Nanti kita lihat bareng-bareng Nah, iya, iya Kesan-kesannya gimana? Ngetripping yang ini? Kesannya ya tetap rumit Tapi sudah kerjaan ya tetap dilakoni aja Yang penting jadi Berapa lama waktu yang diperlukan untuk ngecat ini total? Totalnya ngecatnya sama ngetripnya itu ya 5 hari Sudah total semua? Belum Sama debolnya kan Oh, enggak? Ngecatnya ya 5 hari 5 hari? Iya, 5 hari sama ngecat pernis Oke Kalau yang biasa Stripping kita yang cuma 3 garis itu Berapa hari? Itu 2 hari 2 hari kelar Berarti ada terpauh 3 hari? 3 hari Oke Ini kalau buat bisnis tukang cet enak mana ini? Enak kan yang itu Yang 2 hari itu Ini buat para desainer stripping ya Mungkin perlu jadi acuan Pertimbangan juga Gimana supaya strippingnya itu bagus Tapi sesimpel mungkin Karena kalau misalkan Unitnya kita itu berhenti sampai 5 hari Artinya kan Operasionalnya terganggu 5 hari Tapi kalau cuma 2 hari kan masih oke ya 1 PP kita 2 hari ya Oke Ada saran enggak untuk stripping? Apa yang desain-desain stripping itu ada saran enggak? Enggak ada pak Itu sudah lumayan bagus kok Kita ini Kadang itu mau ngasih pujianok pelit lumayan Lumayan atau bagus? Nih aku ngomongin bagus ini Bagus sekali Bagus Oke sekarang kita lihat ya Ada beberapa hal mungkin yang enggak sama ya Coba kita lihat Ya kita lihat bareng-bareng ini Nah mungkin kameranya bisa dekat Nah Coba dicek Ini Sama bisnya Yang enggak sama itu modelnya habis pak Tapi yang BK itu modelnya habis Karena modelnya habis saja Oke Tapi semua garis-garisnya ini Saat stripping-strippingnya sama ya? Sama Oke Wah ini Sampai stripping-strippingnya yang ini Anda lihat ya Stripping-strippingnya yang ini Ini kan ribet Tapi dibuat sama pak par Nih Ya Waktu awal terus-terranya saya bilang Wess Iki rapati ketok digaris Weh jret Gitu kan Karena ini mau tak samarkan disini Tapi rupanya pak supar ini perfeksionis Jadi dibuat sama dia Ya Terus ini Anda bisa lihat Stripping ini Nah tuh Strippingnya ini Ini memang bener-bener Buruk Kayak gini Kesini Lalu gini Ya Jadi enggak Ini warnanya beda ini Walaupun kalau dari jauh Enggak terlalu kelihatan ya Oke Nah sekarang gini Pak supar Ini tuh Nek misalkan nih Pertama kan prosesnya Dicat polos putih semua Terus warna yang pertama pak Ya warna putih dulu Ya habis putih Putih Lalu Jamaika Yang mana itu Jamaika yang ini Yang ini pak Oh berarti yang tengah ya Yang tengah Oke Berarti setelah putih Ini di blok Kertas semua tuh Iya Berarti pak supar tuh harus Gambar Motif yang ini dulu Ini Ini Terus Terus Mana lagi Ini tua ya Oke Terus Dicat Nah disolasi dulu Disolatif Dicat Dikorani Lalu dicat lagi Oke Warna lain Setelah itu Setelah ini jadi kan ditunggu kering Iya Terus Warna apa Biru tua Biru tua dulu Biru tua dulu Oke Berarti biru tua Dia membuat ini Ini berarti ditutup Ini lagi Ini 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 juga ya Terus Ya sampai Bumper belakang Sampai Strippingnya ini Kadang-kadang Saya yang bikin jengkel Itu kayak gini ya Ini kecil Tapi Kadang Terbang terus ya pak Kadang-kadang itu Tidak pas Tidak pas lagi Pas lagi gitu Oh Diukur lagi Oke Nah Ini untungnya Artisnya yang rancang Ini Tukang catnya juga Profesionis Jadi Beliau ini Tidak mau menghapuskan Karyanya anda loh Ya Contohnya tadi Yang seperti ini Tidak mau dihapus Ya itu Nah Setelah itu kan berarti Yang paling muda Ya itu Yang paling muda nih Lihat Strippingnya ini Ini juga tetap dibuat Nih Sama Disini ada Tiga Betul Lalu Garis ini juga Ya Dan garis ini juga Ya tentu dengan segala penyesuaian dan keterbatasan lah Tapi hasilnya ini Sangat oke menurut saya Jadi nanti Yang ketiga juga sama ya Siap Oke pak Siap Siap Pokoknya stripping model seperti apa bisa Bisa asal ada gambarnya Wais Padahal gambarnya ini Tidak pakai skala Tidak pakai apa-apa Saya bilang ini di print Kasih Ke pak Supar Oke teman-teman Itulah pengalaman dari pak Supar Yang bisa dibagikan Jadi anda paling tidak sedikit banyak tahu Di balik layar gimana sih susahnya Bikin stripping ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Keematan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton